Selamat datang di review film paling mencekam sepanjang tahun 2017 Film dengan opening scene paling disturbing Benar, rasanya akan sangat tidak adil kalau misalnya kita berharap Sebuah film akan memberikan pengalaman dan dampak yang sama Dengan film yang kita anggap serupa The Killing of Sacred Radio dibintangi oleh Nicole Kidman, Colin Verrill Yang dua-duanya sangat luar biasa di film ini Walaupun bintang besarnya di film ini adalah Barry Coogan Yang merupakan aktor pendatang baru paling gemilang tahun 2017 Selain Timothy Shalamet di komi By Your Name Sebagaimana yang dikatakan salah satu karakternya di paruh ketiga film bahwa It's all about metaphorical, it's all about symbolic Latimos membangun The Killing of Sacred Radio berdasarkan Naskah drama berusia ribuan tahun yang ditulis oleh Eurypedes Which is Epignia et Aulis Tentang Raja Agamemnon yang tanpa sengaja membunuh rusa suci milik Artemis Artemis sendiri adalah salah satu dewi dalam mitologi Yunani Yang berperan sebagai dewi alam liar, dewi pembawa dan penghalau penyakit Walaupun akan mudah kita mengidentifikasi bahwa salah satu karakter di film ini Berperan seolah-olah sebagai Tuhan Sementara karakter yang lain berperan seolah-olah sebagai iblis Ya di kedua sisi yang sangat berlawanan dan berbeda-beda Sebagaimana hitam dan putih, gelap dan terang Dan film ini it's all about bagaimana kedua sisi tersebut Kelas dan di satu titik mereka saling mengimbangi satu sama lain Ya walaupun dalam anggapan yang paling rendah Film ini juga merupakan sosial komentari terhadap apa yang terjadi Pada umat manusia sih sebenarnya pada umumnya dari zaman ke zaman Ketika orang yang merasa dirinya berkuasa Akan dengan sangat mudah mengeliminasi pihak lain Yang dirasa tidak terlalu supportive terhadap posisi atau keberadaan dirinya Mudah sekali menilai film ini sebagai film Salah satu film Stylist over Substance Karena Lantimos bersama rekan penulisnya Yaitu Optimist Philippe yang merupakan long time kolaboratornya Tidak semata-mata hanya menunjukkan bagaimana karakter-karakter di dalam film ini Menderita karena kutukan sihir, tenung, guna-guna yang tidak terlihat Bagaimanapun cara semua menyebutnya dalam berbagai bahasa atau berbagai budaya Tetapi yang luar biasa dan yang menjadi kejutan di film ini Bagaimana secara cerdas, secara persuasif, subtil Penonton diseret, digiring untuk turut merasakan dan menderita oleh teror tak terlihat tersebut Dengan catatan lo semua sudah meninggalkan terlebih dahulu ekspektasi-ekspektasi Berdasarkan dengan referensi-referensi film kalian Jauh-jauh sebelum menonton film ini Dan gue pikir hal tersebut memang penting dilakukan sebelum lo semua nonton film ini Menariknya dari film-film yang diproduksi sutradara-sutradara asal Eropa Akan sangat sulit untuk mengidentifikasi film ini ke dalam berbagai gender Karena sebenarnya perpilman Eropa tidak dibangun dengan konsep gender Sebagai mana yang terjadi pada film-film Amerika Dan menurut gue cukup adalah kalau misalnya hanya menyebut film ini sebagai filmnya Lantimos Like as simple as that Karena menurut gue upaya apapun untuk mengidentikan film ini dengan gender apapun Adalah upaya yang sangat tidak menghormati effortnya Lantimos Benar Lantimos adalah masternya bizar Saat generasi-generasi penonton Buddha saat ini sudah menarik Di stand yang cukup jauh dari pendahulunya seperti David Cronenberg Cronenberg atau David Lynch Yang maaf cakap sebenarnya tiap kali gue lihat film-filmnya mereka Terasa seperti duster nenek buyut gue di gudang yang gue temukan di dalam remari yang jelek gitu lah Dan disinilah menurut gue hadirnya Lantimos untuk mengisi posisi tersebut dan Memuaskan atau setidaknya meng-educate generasi film masak ini Karena ya jujur saja menurut gue film-filmnya Cronenberg maupun Lynch Sudah berkurang kadar relevansinya Ya sebenarnya terutama dari sisi teknis ya Film-film Lantimos sebenarnya dibutuhkan untuk memprovokasi kita Menchallenge diri kita sendiri dan menempatkan kita dalam posisi Untuk tidak pernah berhenti mempertanyakan persoalan-persoalan Yang tidak sengaya terabaikan oleh rutinitas Jenis kesadaran yang menurut gue tidak akan pernah kita capai Dari dan dengan film-film Film-film renyah yang rendah nutrisi Yang for instance beberapa filmnya Marvel Universe Atau misalnya film-film kelas B Yang diproduksi hanya sekedar untuk for the sake of entertainment Sementara tidak punya kontribusi sama sekali dalam sisi intelektual Yang menjadi permasalahan pada film-film sejenis Biasanya adalah ketika si filmmaker, si sutradara Terlalu berambisi mengejar substansi pribadi Ketimbang memperhatikan aspek teknikal Tapi di film ini, fortunately hal tersebut tidak terjadi Malah alih-alih berperan terpisah Dengan sempurna melengkapi dan menjaga tone film di sepanjang durasi Terutama musik scoring Dan yang kedua adalah aspek sinematografi Yang disini, yang disini diisi oleh another long time collaboratornya Lantimos Yakni Timius Bagataksi Yang menurut gue sangat well done dan sangat brilliant Landscape, sebuah panggung yang sempurna untuk ceritanya Lantimos, ada beberapa angle yang hanya digunakan untuk satu karakter Sementara angle lain digunakan untuk karakter lain dalam kondisi yang berbeda Menurut gue sebenarnya Dan ini disengaja Lantimos mencoba dan berusaha menempatkan penonton Sebagai teror itu sendiri Karena disini Di beberapa adegan Yang diambil dengan lensa wide Seolah-olah Kita adalah teror yang menghantui keluarga ini Sementara departemen musik di film ini Berperan sangat baik Sangat well Dan sangat well crafted Mempertajam situasi menjadi lebih mencekam Dan menakutkan Gubahan-gubahan musik yang didominasi oleh bunyi perkusi Dan memberikan sensasi Kalau misalnya lu pernah mandi air es jam 2 pagi Nah sensasi yang sama bakal kita dapatkan dari Gubahan musik scoring untuk film The Killing of Sacred Gue belum bisa bilang bahwa ini adalah film terbaik dari seorang Yorgos Lantimos Karena walaupun gue suka banget sama Dogtooth dan The Lobster Tapi gue belum nonton Athenburg sama Alps But so far this is the best, the finest work of him Sebagai sebuah saga revenge horror Film ini berada di tangan-tangan terbaik Yang memang dibutuhkan untuk membangun keseluruhan universe dari film ini Untuk bisa terus menyaksikan review-review film kesayangan Anda mohon luangkan waktu sebentar untuk like, subscribe, dan share Kepada teman-teman yang lu pikir bakal membutuhkan informasi semacam ini Dan kalau misalnya lu semua udah nonton The Killing of Sacred Silahkan berikan komentar kalian di bawah ini Sampai jumpa lagi di review selanjutnya di Kupas Pilot